What's up gamers, I'm Garrus and welcome to my gaming channel. I'm going to review one of the best 2d online strategy It's called Mercstoria. If you're familiar with the DOT arena, Heroes Chores, and anything like it, but it's different, it's from Japan. It's called Mercstoria. Let's start Okay guys, we're going to get into the gameplay. I'm going to see a few gameplays and tutorials on how to play. Let's see how it is. Let's start. Okay, this is the first one of my characters, and now I'm in level 19. Gameplay-nya cukup simple, and menu-menunya juga mudah, dibandingkan dengan 2d online strategy yang lainnya. So, kita lihat, kita langsung masuk ke battle-nya. Disini gue udah sampai chapter 5, Dark Falling. Okay, Awake 3 ini. Nah, disini kita ada Fail Squad, dan disini kita bisa ngerti level 2 difficulty-nya, ada normal, hard, very hard. So, we're gonna choose normal first. So, this is my first time. So, let's move on. Start adventure, okay. So, bagi temen-temen yang suka banget 2d online strategy kayak Heroes Chores, DOT arena. This one is one of the best Lancer G. Kenapa gue suka karena karakternya lucu dan gameplaynya cukup simple. So, kita mulai. Okay, just destroy. Loading. Okay, kita masuk ke game-nya. Jadi, battle-nya adalah 2d scrolling game. Jadi, disini kita langsung summon karakternya. Disini juga ada SP loot, dan ada SP point. Jadi, kita disini adalah bergerak dari SP point. Jadi, semakin tinggi SP point, kita semakin bisa power up karakter kita. Kita juga bisa lingkatin chance drop-nya dari SP loot ini. Kalo mau dicepetin juga bisa dash. Cuma, tapi karena duel levelnya cukup tinggi. Gak tau bagus kali ya, dash. Karena semakin cepet monster yang dateng, kita bakal sering kena. Jadi, timnya kita bakal semakin kepepet kalau misalnya kita dash. Jadi, kita naikin SP loot biar dapet lootnya semakin banyak. Jangan lupa juga untuk power up timnya kalian yang disini. Sehingga jadi karakter-karakter masing-masingnya juga bisa lebih kuat dari attack. Sampai HP-nya dia sendiri. Oke. SP loot naikin. Sekarang SP loot maksimum sih level 10. Terus kalo misalnya ada temen-temen yang... Kesusahan kita bisa seek help, kita bisa minta temen untuk bantuin kita. Kita coba ya, seek help. Terakhir, seek help. Kita tulis help. Jadi, temen-temen yang ada di friend list ataupun di guild kita bisa bantuin kita saat lagi nge-raid boss atau lagi adventure kayak gini. Jadi, itu cukup membantu. Itu pun juga kalo ada temen yang bisa... ini ya... online untuk pencet help ya. Oke. Berikutnya. Oke. Classic clear. Jadi, gameplaynya cukup simpel. Jadi, temen-temen suka 2D Lines Road. Jadi, bisa coba nih ya. Cukup menarik. Oke. Untuk berikutnya, gue bakal bikin tutorialnya untuk repost dan guild system dan lain sebagainya. Oke. See you guys on the next video. And... Ciao. Bye. Hai. 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 DA1 dan duk semimil.